Pemirsa Sidang Peninjauan Kembali 6 Terpidana Kasus Pembunuhan Vina dilanjutkan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kenam terpidana kasus pembunuhan Vina kembali memberi keterangan soal mendapatkan kekerasan dari Oknum Polisi Polres Cirebon. Sidang Peninjauan Kembali atau PK untuk 6 Terpidana Kasus Vina dan EKI di Cirebon secara resmi ditutup pada Rabu sore sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ari Ferdian menandai akhir dari rangkaian persidangan tersebut setelah mendengarkan secara menyeluruh keterangan dari para pemohon yang juga merupakan terpidana dalam kasus tersebut. Sidang berlangsung dengan penuh emosi dan haru, terutama ketika terpidana Hadi dan Rifaldi mengungkapkan pengalaman mereka selama proses penangkapan. Kedua terpidana tersebut berbagi cerita mengenai penyiksaan yang mereka alami selama berada di bawah pengawasan Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat. Dalam sidang ini pun, orang tua terpidana tak kuasa menahan tangis mereka. Proses peninjauan kembali ini memberikan kesempatan bagi para terpidana untuk menyampaikan keluhan mereka tentang proses hukum yang telah mereka jalani dan mengajukan bukti baru atau keberatan terhadap keputusan yang telah diambil sebelumnya. Setelah Ketua Majelis Hakim mengetuk palu sebagai tanda bahwa sidang telah berakhir, para terpidana dibawa ke ruang tahanan sementara. Mereka kemudian dipindahkan ke mobil transportasi yang sudah disiapkan di halaman pengadilan negeri Cirebon. Proses ini menandai transisi dari satu fase hukum ke fase berikutnya, dengan harapan bahwa keadilan akan ditegakkan sesuai dengan bukti dan argumen yang telah disampaikan. Sidang akan dilanjutkan pada hari ini, Kamis 12 September 2024, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon.